Di sini kita diberikan soal mengenai logaritma, diketahui 2 log 3 sama dengan M, 2 log 5 sama dengan N, ditanyakan 2 log 90. Di sini kita dapat menggunakan sifat-sifat logaritma, yaitu sifatnya kita tulis terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jika kita memiliki A log B dikali C, itu dapat diubah menjadi A log B ditambah A log C. Lalu yang kedua jika kita memiliki A log B pangkat N, itu sama dengan N dikali A log B. Lalu yang terakhir jika kita memiliki A log A, itu hasilnya sama dengan 1. Dari sini kita dapat mengerjakan soal yang ada, jadi di sini soalnya 2 log 90. Karena diketahui 2 log 3 dan 2 log 5, kita harus mengubah 90 ini ke bentuk 3 dan 5. 90 itu 9 dikali 10. 10 itu 2 dikali 5. Lalu 9 itu 3 dikali 3. Jadi di sini 2 log. Karena 9 itu 3 dikali 3, berarti 3 kuadrat. dikali 2 dikali 5. Sama dengan kita gunakan sifat yang pertama, jadi 2 log 3 kuadrat ditambah 2 log 2, ditambah 2 log 5. Sama dengan 2 log 3 kuadrat dapat kita gunakan sifat yang kedua, jadi pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 3, ditambah 2 log 2 itu sesuai dengan sifat yang ketiga, hasilnya sama dengan 1, ditambah 2 log 5. Di sini 2 log 3 dan 2 log 5, kita ubah bentuknya. 2 log 3 menjadi M dan 2 log 5 menjadi M. Jadi di sini 2 dikali 2 log 3, M, ditambah 1, ditambah 2 log 5, itu sama dengan N. Jadi hasilnya di sini 2M ditambah N, ditambah 1. Sudah kita temukan jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.